Intro Welcome to Baca Saham Di sini kita akan membahas topik tentang saham yang disajikan dengan mudah Semoga topik ini bisa membagi pengetahuan kepada Anda ya Review saham Pegas, perusahaan gas negara Pada video ini, kita akan coba membahas emiten BUMN yang besar di Indonesia Kita akan membahas mulai profil umum, kinerja tahunan, kinerja 2019, rasio, valuasi, dan sampai proyeksi 10 tahun ke depan Jadi, nonton video ini sampai habis ya PT Perusahaan Gas Negara didirikan pada 1 Februari 1905 Saham dengan kode Pegas ini listing di Bursa Efek Indonesia pada 15 Desember 2003 Dengan harga IPO Rp 1.500 sebelum stock split Pegas mempunyai outstanding share sebanyak 24,24 M Dengan market cap 51,15 T Sampai dengan data 28 Juni 2019 Pegas mempunyai 7 entitas anak perusahaan Yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini Mayoritas pemegang saham Pegas, yaitu PT Pertamina Sebesar 56,96% dan sisanya dipegang oleh masyarakat Dimana 37,45% dipegang oleh badan usaha Dan 5,59% dipegang oleh individu Pegas dipimpin oleh Gigi Suwarto sebagai direktur utama Dan IGN Puja sebagai komisaris utama Untuk kinerja tahunan Average Growth Pegas untuk aspek neraca keuangan Selama 5 tahun terakhir yaitu Total aset meningkat 7,91% Total liabilitas meningkat 13,66% Total ekuitas meningkat 2,26% Sedangkan Average Growth untuk aspek income statement Pegas Selama 5 tahun terakhir yaitu Pendapatan meningkat 3,79% Laba Bruto meningkat 0,37% Laba Bersih turun 11,44% Kemudian kita akan lihat data tahun 2019 Untuk kinerja triwulan 1 2019 dari sisi aset Jumlah aset menurun 5,42% Yang mana terdapat perubahan besar pada aspek Penurunan kas 33,84% Peningkatan aset keuangan lancar 122,22% Peningkatan pihutang usaha pihak ketiga 52,59% Penurunan pihutang pihak berrelasi 62,44% Untuk sisi liabilitas Terdapat penurunan 11,04% Dimana Peningkatan liabilitas jangka panjang Atas hutang bank 521,73% Penurunan liabilitas jangka panjang Atas wesel bayar 100% Untuk sisi ekuitas Peningkatan 2,83% Disebabkan bertambahnya saldo laba Yang belum ditentukan penggunaannya Sebesar 26,85% Untuk sisi income statement Penjualan dan pendapatan usaha Turun 8,80% Total biaya operasional Meningkat 10,56% Pendapatan keuangan Meningkat 10,15% Beban keuangan Meningkat 33,33% Aspek-aspek di atas Menyebabkan penurunan laba 28,57% Di bawah ini Rasio keuangan Pegas Sampai dengan Tribulan 1, 2019 Dimana Untuk rasio ROE dan NPM Cukup rendah Sedangkan Untuk rasio DER Sudah melebihi 100% ekuitas Khusus rasio PER dan PBV Akan dibahas pada slide selanjutnya Dari sisi dividen Untuk 5 tahun terakhir Average growth dividend Pegas Yaitu 12,13% Bagaimana dengan valuasinya? Ternyata Jika dihitung dengan data 4 tahun terakhir Harga wajar Pegas Dari segi price earning ratio Adalah 15,581 Dan Dari segi price to book value 2,263 Dengan kata lain Harga 2,100 Untuk Juni 2019 Bisa dikatakan wajar Jika dibandingkan dengan data 4 tahun terakhir Baik dari PER dan PBV-nya Sekarang Kita akan melihat Proyeksi Pegas Untuk tahun 2029 Total ekuitas Tahun 2019 Adalah 2,648 Dengan asumsi Peningkatan 2% Setiap tahun Pada tahun 2029 Total ekuitas Akan menjadi 3,164 Berdasarkan proyeksi Total ekuitas tersebut Maka Book value Per share Pegas Tahun 2029 Yaitu 1,762 Sesuai dengan Harga PBV yang diberikan Pasar 1,45 kali Maka Proyeksi harga Saham Pegas Tahun 2029 Yaitu 2,554 Sebagai penutup Saya mau mengutip Satu statement Yang semoga bisa Menjadi semangat Bagi teman-teman ya Richest profit Not in the day of fraud But righteousness Delivered from death Thank you Terima kasih